Intro Yeah, hello people of the world Selamat datang di video gue Di video kali ini gue mau mereview beta testnya 4.0 Yang akan datang beberapa minggu lagi ya cuy Oke, kalau gitu tambah banyak basa-basi Langsung aja kita review untuk yang pertamanya nih Yaitu adalah battlesuit baru bernama Starlit Astrologos Ya, ini gue review singkat aja Untuk full reviewnya ntar gue bakal buat di video gue yang kedua Khusus buat si Terry juga yang ini ya Kalau dibaca sekilas, ini fix adalah fakri support physical ya guys Dan ini efek stigmanya kalian bisa baca sendiri ya Bener-bener didesain untuk support physical Tapi bisa kok diganti sama Maple kalau nggak Newton B Sangat disayangkan banget dub JP-nya belum keluar buat Dure Eh, Dure Terry juga yang ini Eh, ada FBI nggak ya di depan Jiwa lolikun saya meningkat kalau melihat Terry Terry Padahal mah gue udah tau kalau dia bisa nyusruk Tapi gue kasih untuk kalian Mulai dari desain bodinya Dari desain bajunya Sampai rambutnya Itu super fucking cute parah men Parah banget ini cute parah ya FBI open up By the way si Terry juga ini punya outfit baru juga Padahal ya karakter baru gue langsung dikasih outfit gitu sama si Miyoyo Baru banget gue langsung dikasih gitu Kenapa tau? Ya, disini kalian bisa lihat Biangan kayak DPS Tapi si Terry juga ini bisa outfit men Jadi bisa trigger Newton Tapi kalau nggak mepul gitu Itu penting banget itu men Tenang Ini pulung ngebel Fucklinya Ramah lingkungan men Slow aja Pasti dapet semuanya Kalau lu niat mulung Dan ini adalah New outfit-nya Sayang sekali guys Ini berbayar ya Harganya 1200 berapa gitu Gue lupa Yaitu kisaran 300-400 ribu men Itu belinya pake chips itu loh Tau kan kalian Tapi jujur nih ya Totally lebih imut yang default sih Kalau kata gue nih Gue sendiri pun suka Terry-Terry Kostum CH yang kacamata itu Gue langsung beli men Begitu rilis men Saking demen yang lihat si Terry-Terry itu Nah ini kostum Tante Himeko Tante Mai Nggak, nggak bercanda Cukup berwibawa Dari yang apa tuh Yang kalau kita nge-spend crystal Dapet kostumnya VK waktu event dulu ya Dan tentu saja Ini Berbayar Tapi ya terserah anda Anda mau keluarin duit atau tidak Kostum ini Ada efeknya ya guys Beda dari kostum-kostum yang sebelumnya Sama kayak si Terry juga Efeknya pun beda dari kostum yang default Selanjutnya kita review ke bagian event stage Ya ini mirip kayak apa ya Yang stacknya si Bianca itu ya Breakneck Excelsis Kurang lebih sama purchase lah ya Pastinya kalau kita nyelesain ini Dapet kristal sama material Buat upgrade-upgrade gitu lah ya Entah kenapa Pas gue buka ini Gue agak demen gitu Ngelad si Terry-Terry gini Teri arah version anjir Ada boss baru di memo nih Waduh Ini bener-bener patternnya Bang Sui bener dah Disini bisa kalian lihat ya Buff lightning up Kalau resistnya gue gak tau Soalnya belum gue mainin sampe rank SS Mending gue kasih cuplikan sedikit aja lah ya Ada story baru Cuma belum bisa dibuka ini Achan gimana gue mau review Kalau ini belum dibuka Harusnya langsung dibuka dong Ato 4D Ya pokoknya ada story baru lah Yang lebih pentingnya lagi di 4.0 Sekarang nih Kalau kita retaliation si bebek Atau kita nge-counter shieldnya si DK Itu bisa nge-regen Evadion di QS men Khusus QS doang ya Kalau DS kan gak mungkin ada Evadion tuh Enak kan Kalau udah begini kan lebih nyaman gitu mainnya Jadi kalau kita mau counter shieldnya si DK Atau mau retaliation si bebek Jadi gak perlu khawatir ya Evadion gak nambah gitu Sekarang udah nambah men Enak dah nih Version 4.0 ya Dan yang terakhirnya itu adalah Pre-armnya yang baru nih ya Yang baru pre-armnya yaitu Punya HOV Widih Punya kanjeng ratu Nisasuga Cuma gue denger-dengar nih ya Kata orang banyaknya Ini di nerf Gue gak tau efek sebelumnya apa guys Coba tolong komentar di bawah ya Gue pengen tau juga sih ya Kenapa ini bisa di nerf gitu Dan untuk weapon di Funkei Ada yang baru sekarang nih ya Ini efeknya gue gak terlalu mikirin ya Yang penting itu buat nambahin Base attack gitu loh Ini gue baca tadi nambahin base attack Sebanyak 15 Yang ini 10 Dan yang ini 5 Yang ini 10 Sampai disini aja video gue Terima kasih buat kalian Sudah menonton video gue Sampai menit akhir Kalian bisa tulis komentar di bawah Gimana tanggepan kalian Tentang version 4.0 ini Kalo gue sih Ya lumayan excited lah ya Karena kan Ya ini juga teri men Kawaii pisan Untuk short reviewnya teri juga Kalian tunggu aja Habis video ini Mudah-mudahan gue bisa upload cepet Jadi stay tune aja di channel gue ya Jika lo suka dengan video ini Jangan lupa di like Dan jangan lupa subscribe Dislike aja kalo gak suka Gak apape And peace Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax